Walaupun Durango tutup, kalau bisa gue harapin kalian tetap jangan putuskan ini ya, putuskan tali pertemuanan kalian, tali persaudaraan kalian, karena menurut gue berkat Durango kalian ditemuin dan kalian tau bahwa ada keluarga lain ya, keluarga lain yang jauh di luar sana teman-teman kalian. Bahkan menurut gue sih di Durango ini justru kental akan ini ya, kental jenis sebenernya oke lah pada ada yang jualan, tapi kalau menurut gue mungkin pertemanannya lebih bagus ya di Durango ini ya, karena ada beberapa orang itu jadi kita kayak dihargai di Durango walaupun di dunia nyata itu enggak. Tetap semangat ya teman-teman, nikmatin sampai tiba waktunya nanti emang Durango harus tutup, apapun ya semoga kita bisa ditemuin lagi ya di game-game selanjutnya, yang penting kalian tutup kompak. Di video kali ini gue bakal kita sama-sama ya, mungkin dari kalian udah ada yang ngerasain misi dari Kay, jadi gue minta maaf karena gue baru bisa online, kemarin gue udah coba bikin video tentang brawl mode, tapi gue ketendang terus, jadi gue anggap itu gagal. Nah kali ini gue bakal nyobain kita nuntasin misi atau cerita terakhir dari Kay ya, cerita terakhir dari Kay ini ada misinya, jadi ini kita setelah kita update, kita login itu ada misinya, misinya itu letaknya tepatnya ada disini ya, ada di daily log, kita bakal coba baca ya, kebetulan ini ceritanya tidak ada bahasa Indonesia jadi bakal ada bahasa Inggris doang. Cos Durango are distorting, resulting in several consequences SK relationship with the company source siten to you for help. Oke, jadi ceritanya disini kayaknya si Kay ini perlu bantuan kita, kita bakal coba, kita bakal lengkapin ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 story ya, ada 10 story terakhir dari Durango ini. Mungkin kalau kalian udah ada yang, udah ada yang ini ya, udah ada yang kebuka semuanya bisa support di bawah, di komen, cuma kita bakal di video ini gue bakal coba nyasain misinya satu persatu ya. Pertama kita harus menemuin Kay, Kay nampaknya ada di harbour ini, kita temuin saja ya, karena jaraknya 131 meter nah, bener kan, Kaynya ada di harbour, kita temuin saja Kaynya. Halo Kay, long time no see, kamu keluar pas mau kiamat aja, kita bakal coba cek, kita dengarkan cerita dari Kay. Oke, oke, ternyata, ternyata, wah ini. Thanks for seeing me on即s out notice. Oke. Ternyata ada ada temannya namanya G, G ini kenapa dia? Oh, oke. Remember on those radio messages from the comedy channel, gue gak hinget ya. Udah lama banget storynya, ada eh, trad, eh, dejikil. Wow. Hai nampaknya udah mulai kebuka ya ini ya jadi ada yang mengancam akan membunuh Ji Hai Oke sepertinya ada sembunyikan ini kita bakal coba ceritain dari samping I have to find out something the company mana want to Oh ternyata ada kayak konspirasi ya konspirasi yang ada di the company ini Oke kita bakal bantu ke kita coba Oke yuk sama-sama ke big web hit an island not to far from here YouTube Oke kita bakal coba strength science go to 11 Tropical unstable island kita bakal coba kita pergi ke 8 level 18 Tropical unstable island ini misinya sepertinya sangat banyak ya kita bakal cobain satu-satunya ada Tropical unstable island kita bakal coba masukin ini pulau pertama dari misi key Hai udah sampai di pulau 18 Sekarang kita turutin maunya key apa ini bet to see you get you go there in one piece Oke wah ini ngejek ya sih kayaknya if anything with penyimpan Oke kita misinya sekarang kita mencari misi terakhir dari key kita mencari sabertut Kalau gitu kita eh pakai pet aja biar cepat Oh Oh ketemu Keseber kita mencari cybertooth itu kita harus mengkillnya atau bagaimana ini ketika sudah ada cybertooth kita coba saja kill dia bukan ya oh bukan jadi kita coba saja kita cari lagi cybertoothnya sekarang sudah selesai ya misinya i'm going to see if this is happening before in the meantime could you take out the cybertooth oke jadi sudah ketemu ya cybertoothnya sekarang kill cybertooth kill 10 cybertooth kalau gitu kita ganti senjata dulu jadi tadi cybertooth tadi kita harus kill 10 tadi kenapa ya misinya agak-agak telat ya oke 1 terkill sisa berapa lagi ini 3 lagi gini nih enaknya kalau ngejalanin misi itu pas udah try-try ngejalanin misinya nanti aja gue kebetulan gue akuin gue telat banget buat konten ini tapi ternyata ada untungnya ya jadi kita nyarinya lebih gampang sekarang kita tinggal cari 3 cybertooth lagi sekarang oke misinya udah selesai seems like everybody thinks the warps are somehow distorting and it's getting worse everyday oke unidentified animal are even warping to civilization and the survival could be used somehow oke sekarang kita rescue collapse survival jadi kita ke sifil ya sepertinya ini rescue collapse survivor oh ini oh kita gak usah ke sifil ya ternyata ini ada orang-orang jatuh by the way ini kalian tau gak ini kalau kalian tidak mencet penuh pun ini tetap berhasil loh tuh kan berhasil oke sekarang kita cek misi selanjutnya apa you stabilize the survivor with some first aid search the nearby bushes for their belonging oh kita sekarang mencari di sekitar sini kita mencari bush ya oh ini suspicious document bag is full oke kita cari oh bukan 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 oh bener ternyata oke nice bener kita lihat strange signs you found a strange document while looking for the survivor belonging and only a few words are eligible hades forest sun and five oh 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 these were for mereka selamat ya just make sure the they know where to find camps how to use the communication and you want something hades hades yes siapa tuh hades ini hades ini jajan-jajan kelamnya teman gua ini hades oke charlie ternyata ada charlie chaplin disini oke angkora looks like the radio just going dekat disini, I see you on your time island oke berarti sekarang kita balik lagi ke time island untuk melanjutkan misi dari kei gua udah sampai ke time island gua dan ini misi ketiga gua ya misinya udah balik lagi sekarang kita ketemu kei lagi kei so i been working for the company a long time now and want to know something crazy ya what to know and ever trust them not for a second why kenapa kenapa kei gak percaya sama si company ya after she left, that lack of trust turned into suspicions oh sepertinya jadi kayak ada jadi kayak ada something gitu ya something sama company setelah si G ini left mungkin ada kayak rahasia yang mereka pendam ya ini ada hubungannya menurut gua sih ada hubungannya kenapa kita ini di awal tuh cerita kita kewap kesini ya kalau temen gua bilang itu sebenernya kita itu adalah produk percobaan jadi kita percobaan dan kita dimasukin ke wap kita lanjutin cerita dari kei sekarang oke sekarang kita ke harbor lagi sekarang forest talk to kei nah sebelum gua lanjutin ini video bakal panjang banget lumayan panjang jadi kalau menurut gua kalian yang belum subscribe segera subscribe dan tekan tombol loncengnya ya karena biar gua semangat untuk melanjutkan video-video selanjutnya kita langsung saja ke harbor ini kebetulan di daily lognya ini udah kebuka ya jadi dari yang pertama itu ada cerita tentang strange signs lalu kita tadi nemuin dokumen masih inget kita nemuin dokumen ada di bush lalu tentang forest oke ini tadi hubungannya masih dengan si kodenya itu ya sekarang kita chapter kedua sekarang kita ketemuin ke dulu hai oke kita ketemu lagi kita ngomong lagi sama kayak sekarang the company motto is pretty straightforward rescue pioners promote survivors save humanity oke ini logonya bagus ya boleh gua jadiin kaos nggak ya kalau ada yang setuju silahkan komen di bawah ya mungkin bisa gua bikin giveaway ya buat bikin kaos untuk logo company ini lanjut kita sounds good right that was made me join them oke ya bener sih kalau daily motonya bagus terus ternyata wow apa ini kok logonya jadi kayak gini jadi ada oh ada dua faksi ternyata di dalam company ini salah satunya hilang tanpa jejak jadi yang kayaknya ada dua faksi ya ada kubu satu salah kubu dua yang kubunya itu satunya hilang hilang tanpa jejak sama sekali ini kayak udah drama-drama ya ini bandus will finish live beyond memo oh dan orang-orang yang di kubu satunya itu hilang juga tapi mereka kayak ninggalin memo they will encrypt but gather no and you can press awesome oh diencrypt ya datanya dan dipotong-potong gitu like hades for rest is all there and company through objekti hidden in plain view oke jadi ada kayak objektif tersembunyi ya bener-bener dari dokumen ya hmm even such as effect attack a few days to rest jadi kayak ya kayak drama ya jadi kalau kayak drama itu perusahaan udah ketahuan curangnya dia udah kayak udah udah singkirin-singkirin semua ya kayak gitu ya bener-bener ya gue pernah nonton soalnya ada makanya kayak gitu bener-bener bener banget ini adalah misteri dari dulu dulu aja yang masih perlu kita tidak tahu ya cerita akhirnya nih there is a request for someone willing to look and i hope there is someone is you, Ancora kok Ancora ya gue hmm lanjut sekarang misinya apalagi sekarang kita ngobrol lagi sama Kenny sekarang copy of memo A oke kita bisa baca enggak ya copy oh ini seperti ini memonya nih I believe in you trust you even here this copy of memo written by agent A there is a lot of memo oke jadi ada sebenernya ada banyak memonya sepertinya kita bakal nyari memonya ya ini you can they talk about a group called the press they were more to find the issue to be the code island and the strong field you take any tropical area jadi gue jadi gue harus ke tropical area ya ke semua ke tropical area sekarang kita misinya adalah pergi ke level 20 tropical unstable island kita langsung saja berangkat ke level 20 tropis the first memo complete oke sekarang memo collection 1 complete nah ini let's know if it are as beyond as you think how about you anchora find anything jadi sebenernya gue ini disini sebagai anchora ya you read aloud the memo you found oke sun forest water funnel let's start the same code words the company use jadi kodenya itu ada sun forest water and funnel ini coba kalian inget-inget ya mungkin ini nanti sebuah teka-teki di lahir yang kita harus masukin ya sun forest water and funnel gue agak susah inget ya sun forest water funnel sun forest water funnel oke nice gue inget can you search a few others area i'm going to be busy checking the company safehouse oke jadi si kip bakal ke company safehouse you find a memo that mention that forest was oke look for more jadi kita harus cari memo-memo lain untuk mendapatkan story-nya oke ya apa the rescue was the substance to lama oh jadi sebenernya si charlie ini siapa ya apakah mereka sepihak sama key atau enggak nih oke bener ya dingin lah anchora bakal oke speaking berarti kita youtube kemda jumat youtube i wish nobody follow us just remember you safety come first iya bener go to desert unstable alien jadi kita bakal ngelanjutin misinya kita ke unstable ya sekarang kita pindah saja polongnya sekarang buat ke unstable gue udah sampai ke desert sekarang dan nampaknya misi selanjutnya bener ya kita harus ke desert well you know anchora did you manage to get out ya udah gue udah ke desert nih ngapain sekarang i'm sensing a few company safehouse there must be something worthwhile here jadi sepertinya emang bener-bener ada konspirasi yang terjadi di durango ini bahkan alasan kenapa kita tiba-tiba ke wap ke durango mungkin buat temen-temen yang udah pada ini ya nyelesaikan misi ini sebelumnya gue cuma pengen dokumentasi ini ya lebih-lebih pengen ngedokumentasiin cerita terakhir dari game yang gue suka ini gue pengen ngedokumentasiin mungkin kalau kalian udah tau dan ya mungkin kalian bisa ngapain ya mungkin spoiler di bawahnya kalian bisa spoiler ataupun mungkin kalian bisa menerka-nerka sebenarnya jalur ceritanya ini bagaimana ya dari awal sampai akhir kita bakal lanjutin saja kita ceritanya iphone sampai mimos wow jadi ada skin memo yang di send ke e kenapa nama mereka ini ini huruf ya inisial huruf ya one have gathered them all oke jadi nanti si ke sekarang lagi ngumpulin memo-memo dari para agentnya ini dan kita bakal tau hubungan dari company sama komite company sama komite kita bakal tau hand on the forest or first priority but be sure to grab anything that mention the komite too it feels like everyday another organization goes to war over war it's a real mess udah oke sekarang kita nyari collect one memories of middleman memo found at a random one collecting material from this oh jadi kita kayak kita coba nge-collect material terus kita ada memonya ya kita sekarang lihat saja untuk daily lognya kita udah sampai mana sekarang oh ternyata masih di chapter 2 ya kita masih di forest ya bakal panjang banget masih panjang ya mungkin kalau udah lebih dari 30 menit gua bakal bikin part 2 nya ya kita bakal cari saja sekarang kita cari random collect satu memories memories ya of random when collecting jadi kita coba oh gua nge-gather apapun ya kayaknya sepertinya gua nge-gather apapun termasuk semak itu gua bakal dapetin second memo complete oh ternyata gather apapun ya you found a memo that mention recommended TNC oh oke kita cek continue to collect memoir kita coba aja kita gather lagi berhasil gak oh bukan ya bukan ya bukan apa ganti ah sepertinya material apapun ya kita coba cek oh kita coba cek kita coba cek kita lihat oh kita lihat sepertinya material apapun ya bener gak oh bukan ya oh bener growing up oke berarti bener ya kayaknya material apapun ya sekarang waktunya this memo reference to the forest find more to reveal oke kita cari oh kita cari lagi lagi sobat kita cari sampai 20 sekarang ada 20 memo ya oke sekarang udah 20 memo sekarang according to disuruh command the committee has intervened in multiple tribal dispute better contact ke oke hey gen hmm jadi ada sesuatu yang disembunyikan juga nih oke jadi gue nyeritain tentang ke tadi ya the committee but their head into some tribal dispute ada selisih ya ada selisih paham ya sama kayak anggota ini anggota suku gitu ya but i think the forest just another name for document oh the forest itu adalah committee the committee is just some crazy call we have to take a careful approach cobalt wapcelerator the committee seems to be pretty fixed on waps good thinking charlie there's 5 misalnya there's wapcelerator and it just play to hide something more sinister oh ternyata ternyata wapcelerator yang dibikin dan kita ketemu alo yang bisa dijaga ternyata bug itu ternyata ada something yang disembunyi ini oke maybe i could ask to help with the accelerator you gitu kontrol kapan gue agree ya remember udah semua mau you found in the comment and tinggal same encryption what going on i know that dealing with the committee is not easy task but if anybody can do it you why me why me check the reward of wapcelerator in a desert climate oh sekarang gue berarti nyari nyari wapcelerator ya sekarang kita sekarang nyari jadi nampaknya kita harus ngecek hadiah dari wapcelerator tadi gue coba muter-muter di pulau kecil desert itu gue gak nemuin ya adanya rift atau celah jadi gue pindah ke level 60 desert ini sekarang dan gue lagi nge-rift ya apakah bisa gue cuma dia ini yang pasti sih gue gak akan bisa sampai web 10 ya apakah bisa sebenarnya misinya simple sih cuma ngecek hadiahnya ya jadi tidak ada ketentuan web nya berapa cuma kita bakal coba ini misinya apakah berhasil ya kita lihat misinya cek web accelerator lewatnya kita coba cek lewatnya apakah berhasil oke nice ternyata berhasil misinya berhasil ya kita dapat memo baru watchdog 2e 1x20 kita dapat sekarang host the committee web accelerator research going kita gathering this time want to go out the committee gets all those supley oke jadi web accelerator itu dapet dari mana dapet supley nya itu jadi e mati tapi dia bisa ngirim memo gimana caranya coba sepertinya si e ini udah bikin memo cuma dia salah sepatah patah atau mungkin ada orang yang ngirim nya ya mcd noles ke vote oke jadi sike bakal lanjutin investigasinya ke komite sekarang dari dari dalam jalan oke yurj sudah gather information kita job kita sekarang adalah gather tentang komite kalau oke sekarang nyari ke company kita fokus komite ya oke kita sekarang nyari ke web accelerator yang ada di tundra kalau gitu kita langsung aja pergi ke tundra ya sobat gue udah sampai di tundra ini misi selanjutnya adalah kita nge web ya kita ngecek web accelerator di tundra kalau gitu kita cari saja celahnya dulu sekarang kita mencari celah jadi mencari celah itu kita pakai kita baga start saja web accelerator nya sekarang misi kita adalah ngecek hasilnya ya ngecek hasil dari web accelerator dengan apa kita coba satu ya kita coba satu saja kalau gitu jadi yang kedua kita gak usah sukses kita coba satu tapi terlalu gampang ya ya udah selesai kita coba apakah gue berhasil misinya kita lihat wah accelerator oke gue dapet ini terus gue dapet tundra ini dan misinya oh sekarang kita harus pindah lagi ke tropis ya kalau itu kita pindah ke tropis sekarang ke pulau tropis ya yuk kita pindah sekarang oke jadi gue udah nyelesaikan jadi gue udah nyelesaikan kayak ternyata kita harus ngecek web accelerator nya ya dia web accelerator nya gue udah ngecek udah lumayan ya jadi nanti kita bakal pindah pulau nya ada semua hampir semua pulau ya sekarang kita misi selanjutnya adalah pakai induction stone induction stone gue kebetulan lagi banyak ya kita pindah pindah saja ini karena nunggu ini lama dan gue udah selesai ini induction nya sekarang ada cerita ya ternyata force swap ini ternyata lebih kuat daripada web accelerator oke terus ya benar jadi kita untuk balik ke bumi itu kita harus pakai si induction stone ini kalau dari ceritanya listen closely 133 we are running out of time before that happen I must tell you about the forest forest inform oke jadi kita dapat informasi bagus ini buat keke dari si company ini ya sorry komite dari komite novak liu nk you trace the banner of any organization in the press was right dia berser asli what by us oke sudah aku le every word to ke first the forest does not represent jadi forest ini bukan komite jadi sebenarnya komite ini siapa second tulon mo simas go the blue book was found blue book sekarang kita cari blue book blue book ini dimana ya oke kita balik lagi sekarang ke teman ini nampaknya mulai ada titik cerahnya ya sobat kita lihat saja di log ini oh tetap ya masih chapter 2 ya kita ya belum pindah ke chapter 3 mungkin ini setelah kita pindah ke tem coba sekarang kita pindah ke tem mungkin kita bakal tahu hasilnya apa dan selesai misinya jadi berakhir di time island jadi misi misi chapter kedua ya nampaknya nanti bakal ada update selanjutnya dan menurut gue ya sebenarnya ini masih niat ya sebenarnya what studio ini masih semangat buat ngerjanya karena cerita terakhirnya pun itu dibikin bertahap kalau yang kita udah dapetin saat ini bahwa ada dua perusahaan jadi ada company sama komite dimana company ini tempat si K kerja itu ternyata banyak temen-temennya itu hilang tiba-tiba ya jadi dibagi dua dia hilang tiba-tiba dan sekarang K lagi menyelidikin dibantu dengan kita tentunya nah lalu komite ini dianggap K itu sebagai The Forest tapi ternyata komite itu bilang bukan The Forest jadi kita baru sampai sini jadi setelah kita meneliti WAP terus kita pakai batu ini ternyata masih belum terjawab jadi nanti kemungkinan pasti ada lagi untuk story selanjutnya menurut gue ini worth it worth to ini menurut gue kalian harus menyelesaikan misi ini karena bakal tau ya tau alasan kalian ini dikirim ke Durango ini apa sebelum gue tutup video gue gue pengen nunjukin progres kalian progres kita ya progres gue juga untuk membangun seribu kursi jadi ini udah beberapa teman-teman kemarin udah ada yang ngebantu gue coba terima kasih banget ntar gue buat kalian mungkin gue gak bisa kasih apa-apa ya mungkin nanti gue bakal kasih kredit lah di video tentang pembuatan si seribu kursi ini terima kasih dan tetap semangat main Durango ya see you bye bye bye